Jol, 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 Jol jangan ngaku ngaku keturunan Nabi Jol ya Kalo emang bukan Habib kan ngaku ngaku Habib, itu bikin malu Banyak kok katanya kiai-kiai yang nasabnya itu disembunyikan Halo kalo emang Habib kenapa gak dari dulu aja bilang Habib udah kelar Kalo misalkan saya Yit, ya udah dari dulu aja panggil saya Yit Ya memang disembunyikan, ada sebabnya, kenapa? Ya karena perang lah Bebit, ini sudah dari zaman dulu Kalo ngaku sebagai suriyahnya wali songo Ngaku ulama, ditangkap, dibunuh Beda sama Yit Nyantum Yit Nyantum itu kan temen akrabnya Senok Hurgonje Sahabat baik, Mufti Batavia Dibayar tiap bulan 100 gulden sama Belanda Per 7 gajinya Senok Hurgonje Ini kan sekarang Dibib, kita ini kan di fitnah Bib Katanya orang Arab ini Bib, penjajah katanya gitu Bib Padahal yang ngejajah Indonesia kan Belanda Bib sama Jepang Bib ya terdahulu itu Maksudnya bisa dijelaskan secara gamblang gak Bib? Peran Arab sendiri untuk Indonesia itu apa Bib? Kalo kita bicara Arab itu negeri penjajah Maka itu adalah pembicaraan yang sangat-sangat dusta Karena sepanjang sejarah kita, kita tahu Tidak pernah ada negeri yang dijajah oleh Arab Jadi jangan ngomong kami pengkhianat Bahkan kamilah yang ikut dengan ikhlas rilo Dengan keikhlasan kami untuk masuk ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia Padahal pada saat itu para haba'i berkuasa Jadi lucu kalo kemudian belakang-belakang dikatakan kita penjajah Dia yang ngakunya bahasa Iban al-Idrissi katanya Sedangkan Arab itu al-Awiyah aja gak ngakuin dia itu habis Arab itu al-Awiyah gak mengakui Ya jelas lah lah jen ngapain diakui Kami gak butuh pengakuan dari siapapun Kami gak butuh pengakuan dari Arab itu al-Awiyah atau apa semacamnya gak butuh Gak, 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 kami gak mau Kami bukan Ba'alawi Cara membedakan Habib asli dan juga Habib gadungan Karena sekarang kan lagi rame, ini rame banget nih Bahkan ada beberapa pihak yang gak terima Dengan keputusan-keputusan dari pihak Arab itu al-Awiyah Bahkan yang memelintir, oh katanya wali suama itu bukan dari Ba'alawi Ini semuanya datanya, tau gak dari mana? Dari Belanda Dari kompeni, dari kolonial, penjajah Itu ada silahkan cek sejarahnya itu Yang memberikan sumber sejarah siapa? Ada nama Snog Snog Hargunjir, hargunye Nah ya Ada Vandenberg Ada apa lagi tuh Nah ini semua pemalsu sejarah semua ini Termasuk nasabnya wali Songo Dipalsukan sama mereka Ya memang wali Songo itu bukan dari Ba'alawi Ya, bukan bermarga Al-Azmat Khan Ini ada video ya Bukti ya Coba dengerin ini Ini videonya Ini video lama sekali Gambarnya masih Gambar video lama ini Jadi Mr. Aran Semua ahli nasabnya Termasuk Al-Ali bin Jafar Ya Tidak pernah menambahkan nasab ini Sehingga kewali Sayyid Abdul Malik Ya Dan wali Songo Ya Jadi para ahli sejarah Bukan Al-Nasabah Para ahli sejarah Mengatakan Kemungkinan mereka ini Bersambung ke sini Sehingga ahli sejarah Menuliskan dan menyambungkan Kepada Abdul Malik Beliau tidak pernah menuliskan nasab Wali Songo ini Hingga ke bawah Terhenti kepada Abdul Malik Beliau menghentikan Menuliskan nasab Hingga ke Abdul Malik Ini orang Yang menjelaskan bahwa Yang memasukkan Wali Songo Kedalam struktur Galur nasab Ba'alawi Itu bukan ahli nasab Tapi ahli sejarah Siapa ahli sejarah ini maksud? Vandenberg Sanatnya dari Tompir Siapa Vandenberg itu? Belanda Beratus-ratus tahun Setelah wali Songo wafat Itu baru datang Ba'alawi Di Indonesia Satu-satunya Mufti di Betawi Yaitu Imam Al-Habib Osman bin Yahya Itu keturunan Arab Kemudian Antum Menyangka yang demikian Kalaupun kemudian Habib Osman bin Yahya Mendapatkan bintang Kehormatan dari Belanda Itu maaf Bintangnya itu Ditaruh di pantat Sama beliau Sama beliau Kamar Dengan 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 Belanda Itu mobil Ditaruh di pantat Beneran Dan itu Nya Tadis Asri Jadi Coba Antum Pelajari dulu Yang bener Bagaimana Kondisi Pada saat itu Bahwa pemerintahan Yang ada Pemerintahan penjajah Agar umat Indonesia Bisa Beribadah dengan baik Mesti ada Muftinya Dan muftinya Adalah orang Indonesia Salah satu Yang dipilih Menjadi mufti Adalah Al-Habib Osman bin Yahya Wali Songo perang Mas Anak cucunya perang Semua waktu itu Ya kalau ngaku Jadi Anak cucunya Wali Songo Ditangkap Dibunuh Mas Gitu loh Anda mengatakan Selama 500 tahun Tidak ada pencatatan Anda kok tahu Selama Selama kurun Waktu itu Berarti Leluhur Anda Sudah ada di Indonesia Leluhur Anda Apanya Belanda Kok tahu Jadi jangan sok tahu lah Mana ada sejarah Habib Osman bin Yahya Kemudian Membantu Belanda Untuk menangkepin Umat Islam Tidak ada Kalaupun ada itu Hanya fitnah Dari antem-antem semua Data sejarah Yang diputar-putar Sebagaimana dulu Abdullah bin Sabah Ingin menghancurkan Seidina Ali Mereka pura-pura Memuja-muja Seidina Ali Tapi pada akhirnya Menghancurkan Seidina Ali Itu hal yang biasa lah Hal yang biasa Dalam dunia politik Politik hari ini Kan ada orang yang iri Sama Habaib Kenapa? Karena Habaib Lahir Langsung Darahnya nyambung Oma Nabi Dan mereka Iri dengan itu Dan itu bukan Ikhtiar Bukan Bilkasab Kami jadi Habaib Itu karena Allah yang kasih mutlak Kita tidak bisa Nyari Tidak bisa kejar Robito Alawia Itu berdiri Tahun berapa? 1928 Dan itu hanya Ada di Indonesia Dan Robito Alawia Yang ada di Indonesia Ini Ini bukan cabangnya Apa? Bukan cabang Atau perwakilan Lembaga nasab Yang ada di Yaman Bahkan keluarga Bang Alawia Sendiri Yang ada di Yaman Pernah Pernah datang ke Indonesia Dan mengatakan Bahwa Robito Alawia Ini bukan cabangnya Dari Yaman Di Yaman Tidak ada Di Hadramut Tidak ada Robito Alawia Ini yang ngomong Bukan saya Tapi santrinya Habib Ali Al-Mashhur Yang diutus Waktu itu Tahun 2016 Di Kalibata Cobalah tanya Sama Habaib Habaib Yang agak senior Pasti paham Dan Apa ya Ada itu namanya Siapa itu? Zulfikar Zulfikar Siapa itu? Ya Saya bukan Habib Saya bukan Ba'alawi Bukan keturunan Ba'alawi Ya Bukan keturunan Alawi Saya keturunan Al-Idrisi Bah Syaiban Al-Idrisi Siapa Al-Idrisi itu? Sayyid Syarif Mawla Idris Maroko Bin Sayyid Syarif Abdullah Al-Mahad Bin Sayyid As-Syarif Hassan Al-Muthanna Bin Sayyid As-Syarif Hassan As-Sibq Putra Dari Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Binti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Udah lah Kalau emang bukan Habib Yang gak mau ngaku Habib Itu bikin malu Buktikan datanya Hadirkan Terus datang ke Robi Ta'alawi Yang musyawarah Disitu Isbat Disitu Bener gak Habib Masuk nyambung gak nih keturunan Nabi Kan gitu Antum buktikan Masa Bantum Kalau bukan Sayyid Kalau bukan Sayyid Jangan ngaku Sayyid Habib Habib Saja Gak usah ngaku Sayyid Beda Beda Ya kalau ngaku Sayyid Tunjukkan Buktinya Ya Anda kalau dari Keterunan Alawi bin Ubadillah Yang katanya Zuriah dari Sayyid Ahmad bin Isa Bukan dari Iraq Ada gak pengakuan dari Iraq Dari keluarganya Sayyid Ahmad bin Isa Kalau Sayyid Ahmad ini Nuriya Rasul Sayyid Ahmad Bin Isa Bin Muhammad Bin Ali Al-Ghaidi Bin Muhammad Al-Bakir Bin Ja'far Al-Sadiq Bin Ali Zainal Abidin Bin Hussein Bin Ali Karamallahu Wajihah Minta pengakuan dari Iraq Dari Nakabah Asadah Al-Ashraf Al-Ubad Irak Al-Iraq Fil-Iraq Kenapa harus minta dari Iraq Ya karena Anda kan ngakunya keturunan Yaman Yaman dari Iraq Kan gitu Kan lucu Kalau misalnya seandainya Mohon maaf Datuk Anda di negara asalnya sana Bukan seorang Sayyid Tidak dapat pengakuan Sebagai seorang Sayyid Sebagai seorang Sadah Sebagai seorang Syarif Kok tiba-tiba muncul di Indonesia Anda mengaku sebagai seorang Sayyid Kan lucu Sanat itu harus nyambung Bukan klaim sepihak Bukan cuma satu tempat doang Ya Allah Sebenarnya yang perlu kita tanya sekarang adalah Sejak kapan Antum jadi Basheban Dan Antum tahu dari Antum itu Basheban sejak kapan Kalau kita berbeda pendapat itu biasa Jangan ribut gitu kan Ya tidak benar-benar biasa Ini mengklaim diri Ante sebagai seorang Korea Ya buktikan saja Jangan kuar-kuar duria Kuar-kuar duria Kuar-kuar duria Tapi buktikan kalau Antum memang Seorang duria dengan akhlak yang baik Dengan nasab yang benar gitu kan Jangan beraninya kuar-kuar Teriak-teriak Nyalain orang Sok paling benar Sok paling pintar Kan begitu Rob itu Alawia tahu Itu lihat itu Al-Idrisi Al-Idrisi itu Sadah Al-Adharisah Itu di Mamlakah Al-Maghribi As-Sharifah Itu ada namanya Raja Idris dulu Google-ing aja lah Itu datuk saya itu Nah coba lihat ini Ini adalah syahadah Koror tahkik nasab Datuk saya Nah coba nih Dilihat Tuh ada Syahid As-Sharif Sa'idullah As-Syahir Di Syahiban Tunisia Tuh lihat Tuh banyak stempel kan Ini dari Persatuan Nakobah Syahid-syahid Seluruh dunia Hmm Punya enggak Nah nanti Punya enggak Yang kayak gini Ini dari negara asal Bukan dari Jakarta Nah ini Ini ada stempel Dari Nakobah As-Sharifah Al-As-Sharifah Yang ada di Yaman Ngamuk mereka Cacimaki mereka Eh masih ngomong Kita yang Cacimaki Cacimaki yang mana Nah mereka nyala-nyalain Kita bilang lu goblok Nggak tahu dalil Ngamuk Ya memang lu goblok Goblok itu bukan Cacimaki Kan begitu Lu dong Lu Nggak ngerti dalil Jangan sok tahu Dan negara lain Dari Iraq Kuwait Jordan Mesir Maroko Maghrib ya Oh kan Banyak ini Nah ini dari Nakobah As-Sharifah Al-As-Sharifah yang lainnya Tuh ada foto saya Cara membedakan Habib Asli dan juga palsu Bagaimana caranya Habib Oke Karena di zaman sekarang ini Banyak nih yang ngaku-ngaku Habib Yang nipu umat Ngerjain umat Kesana kemari Ya Pokoknya Antung harus hati-hati Sekarang saya tanya balik ke Ananda Di situ saya lihat Ananda juga mencantumkan nama Sayyid Di depan nama Ananda Ananda dapat pengakuan Sayyid dari mana? Ananda punya enggak pengakuan seorang Sebagai seorang Sayyid Dari Nakobah As-Shadah Al-Ashraf Dari Leluhur Ya Dari Nakobah As-Shadah Al-Ashraf Leluhur Ananda Dari mana coba? Dari Yemen Atau dari Iraq Punya enggak? Seorang Sayyid Syarif itu biasanya punya Kalau jalurnya Sayyidina Hussein Ya itu ada kebanyakan dari Iraq Ini buku nasabnya Mahdi Dan Mahdi keturunan ke 37 insya Allah Ya Jadi ala kulihal tanyain tuh buku nasabnya Dan ini adalah buku nasab Yang bisa dipercayai Kalau buku-buku nasab yang lain Itu pemalsu nasab saudara sekalian Jadi hati-hati Jadi hati-hati Hati-hati Nah nama lembaganya adalah Arabita Halawiyah Nah sekarang kan banyak tuh oknum-oknum yang aku Yang pengen dihormati Yang pengen dicintai Dimuliakan dan lain sebagainya Padahal Habib sendiri Bukan Bukan keinginan habaib Menjadi seorang Habib itu Justru beban Amanah berat Dari baginda Rasul Karena kami Pesen untuk Ananda Jangan tak asuk sama nasab Jangan terlalu membangga-banggakan nasab Ya Enggak baik Itu bukan ajaran Rasul Pelajari keilmuan-keilmuan agama Ngaji lagi yang lebih dalam Bagaimana cara ngopenin umat Ngurusin umat yang baik Bagus saya lihat video Ananda Sangat berpotensi menjadi ustadz Menjadi seorang mubalek Udahlah Ananda cukup dengan modal Ilmu agama Ya Yang kuat Akhlak yang bagus Ananda gak perlu ngaku-ngaku Siapa jati diri Ananda Orang nanti akan mengakui Ananda Umat yang akan mengakui Ananda Semua akan mencari Siapa nih Siapa nih Hebat banget Masya Allah Ya Jangan tak asuk Jangan Mengunggul-unggulkan nasab Dan merendahkan nasab orang lain Apalagi beranggapan Bahwa nasabnya yang paling suhih Yang lainnya majuhul Ini gak boleh Bukan ajaran Rasul Menyoroti tentang sekumpulan kaum ini Migran dari Yaman Yaitu Bani Alawi bin Ubaidillah Atau lebih dikenal dengan Baalawi Dimana secara masis Mengklaim sebagai keturunan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan melalui lembaga pencatat nasabnya Maktab Daimi Robitah Alawiyah Atau NDRA Seolah menjadi satu-satunya lembaga Paling suhih mencatat nasab keturunan Nabi Di Indonesia Ironisnya Di Yaman sendiri lembaga ini tidak ada Yang ada hanya mencatat nasab internal Keluarganya sendiri-sendiri perkabilah Faktanya Mereka juga tidak diakui Sebagai bagian dari keluarga Nabi Oleh menakobah Sadatul Asrof Di Yaman Sebagai negara kampung Leluhurnya Apalagi di Irak Yang mana mengklaim keturunan Sayyid Ahmad al-Abbah An-Nafad bin Isa Arumi al-Husayni Yang katanya hijrah ke Yaman Mereka juga sama sekali tidak mendapat pengakuan dari Nihil Song Zero Ibaratnya mereka ini adalah Anak-anak terlampar di negeri orang Yang berlaku arogan Palsu Gegabah Dan membuat kerusakan terkait masalah Nasab Nabi Karena selain diiringi tindakan rasis Terutama dalam kaedah kafa'ah pernikahan Juga doktrin kemuliaan Nasab Rasul bagi mereka Seperti kalimat yang sering diangkat Dalam mimbar-mimbar mereka Walau ada ba'alawi yang bodoh Atau ahli maksiat Itu lebih mulia Dari manusia biasa Non ahlil baik Termasuk dari kiai yang alim sekalipun Karena dalam darah mereka mengalir Darah Rasulullah Luar biasa Sebenarnya Kalaupun mereka ini benar keturunan Nabi Tetap saja Doktrin dan ajaran tersebut Sangat-sangat berbahaya Karena rentan Berujung kepada pengkultusan Nasab Serta image Islam Sebagai agama pilih kasih dan rasis Apalagi ternyata Nasab mereka diragukan Dan tidak diakui dalam Pergaulan keluarga nabi sedunia Ironis Ironis Dan pironis Sebenarnya tidak menjadi persoalan Mau mengaku Nasab Nabi Atau Fir'aun sekalipun Yang miris Manakah seringkali mereka menuduh Minor Nasab keluarga besar golongan lainnya Seperti Bani Wali Songo Atau para ulama penyebar agama Islam Yang awal yang telah berdakwah Di nusantara lainnya Dan sebagian mendirikan Kesultanan atau kerajaan Islam Di nusantara Juga dituduh palsu Atau dibelokkan Nasabnya Padahal banyak catatan Internal keluarga Antara ketersambungan Nasab Dengan bagina Nabi Muhammad S.A.W Sikap orogan ini Berujung membuat Bualawi sendiri harus Menanggung malu Ketika nyatanya Nasab beberapa keluarga Wali Songo Dan keluarga kerajaan nusantara Akhirnya diakui sebagai Keturunan Nabi yang sah Terbukti mendapat Isbab Serta syahadah Nasab resmi Dari beberapa Nakobah dunia Artinya Catatan keluarga besar Nusantara Matching Klop Nyambung Dengan nakobah Internasional Apabila sekarang di Bali Kamu dulu sering menuduh Kami palsu Kami selalu bersabar Namun karena sudah Keterlaluan Termasuk sering melakukan Persekusi Sekarang kami Membuktikan bahwa Nasab kami asli Nah Bagaimana dengan kamu Mana buktimu Menyadari Menyeruangnya narasi Yang kian hari Kian menguat Tentu pihak Bani Alawi Tak tinggal diam Di media sosial Para Habibah Alawi Maupun pendukung-pendukung Fanatiknya Yang sudah terdoktrin Berabad-abad Sejak masa kolonialisme Belanda Mulai kencara Mempropagandakan Kebenaran versi mereka Dengan menyerang Balik secara brutal Salah satu yang Paling masih Melakukannya adalah Bahar bin Smith Yang dengan argumen Dalil dan hujahnya Baik dari kitab sejarah Maupun kitab-kitab Nasab Semuanya Acak adut Dan ambur adul Yang penting serang Menggebu-gebu Berapi-api Melotot-lotot Dan teriak-teriak Tak peduli soal Fakta atau fiksi Sejarah lulus Atau bengkok Kandang Bila perlu Mempelintir Ayat Hadis Atau pendapat ulama Demi pembenaran Atas doktrin Dan klaim Kebenaran mereka Secara sepihar Efek Bar Smith pun Meluas Salah satunya Muncul Dari seorang Yang mengklaim Sebagai Duryah Nabi Tentu Dari Bani Alawi Juga Yang lewat Kanal Youtubenya Sayyid Mahdi Bin Yahya Official Dengan lancang Dan bahasa Yang terkesan Merendahkan Habib Bocil Mahdi Ini Berani Berpolemik Dengan Kodi Internasional Yang juga Mungsid Dan pengusaha Asal Sidoarjo Sayyid Sulfikar Basyaiban Al-Idrissi Mahdi Menuduh Sayyid Sulfikar Sebagai Orang Yang Cuma Ngaku-ngaku Habib Padahal Dia bukan Siapa-siapa Alasannya Tidak Terdaftar Di Rabi Tau Al-Idrissi Sebagai Lembaga Pakuyuban Para Baalawi Di Indonesia Termasuk Dirinya Polemik Terus Belanjut Dan Memana Setelah Sayyid Sulfikar Berreaksi Atas Studingan Mahdi Dan Mencoba Meluluskan Banyak Hal Tentang Definisi Sayyid Sarif Habib Dan Sejarah Terbentuknya Rabi Toh Arabia Karena Ini berkaitan Dengan Tidak Diakunya Para Keturunan Wali Song Sebagai Durya Nabi Maka Sayyid Sulfikar Pun Menerangkan Bahwa Semua Itu Akibat Strategi Kolonial Belanda Yang Berupaya Mencegah Munculnya Perlawanan Dari Rakyat Yang Kuncinya Ada Pada Anak Cucu Kanjeng Nabi Para Durya Rasul Munculah Nama Kuthwan Bin Yahya Kakek Moyang Dari Habib Bocil Mahdi Ini Seorang Imigran Keturunan Baalawi Yaman Yang Diankat oleh Belanda Menjadi Mufti Agung Batavia Atas Rekomendasi Dari Senuk Hurgrunya Merujuk Pada Tulisan Pemerhati Budaya Sejarah Dan Genetika KRT Fakih Wira Hadir Ningrat Senuk Hurgrunya Yang Nama Samaranya Adalah Haji Abdul Goffar Atau Habib Putih Dia Adalah Seorang Orientalis Yang Hafal Al-Quran Dan Ditunjuk Belanda Untuk Membuat Suatu Projek Kooptasi Umat Islam Senuk Hurgrunya Berkeliling Dari Aca Hingga Tanah Jawa Dan Dia Banyak Memberikan Rekomendasi Kepada Belanda Tentang Bagaimana Cara Menaklukkan Dan Menjinakkan Umat Islam Termasuk Harus Merebut Klaim Siapa Cusun Nabi Yang Paling Pantas Memiliki Otoritas Keagamaan Di Nusantara Di era Tersebut Tercatat Salah Satu Kakit Tangannya Bernama Uthman Bin Yahya Kakek Moyang Dari Habib Bocil Mahdi Ini Yang Diangkat Oleh Belanda Menjadi Mufti Agung Batavia Dan Membuat Sebuah Kitab Dan Perpatwa Haram Memberontak Pada Penjajah Belanda Bahkan Orang Ini Mendoakan Kejayaan Bagi Ratu Wilhelmina Ketika Berulang Tahun Di Masjid Pakujan 2 September 1898 Polemik Antara Habib Bocil Mahdi Dengan Syed Zulfikar Terus Berlanjut Tak Terima Kakek Moyangnya Dituduh Sebagai Antek Penjajah Belanda Mahdi Mencari Dukungan Untuk Menepis Tudingan Syed Zulfikar Dengan Meminta Pendapat Dari Habib Ba'lawi Yang Lebih Senior Sayangnya Dia Tangkap Habib Bocil Mahdi Ini Yang Kurang Atau Memang Sengaja Mempelintir Fakta Dia Memulai Dengan Narasi Sesat Dengan Menganggap Adanya Fitnah Yang Menilai Imigran Arab Yang Ada Di Indonesia Sebagai Penjajah Framing Yang Bukan Hanya Sesat Dan Menyesatkan Tapi Sekaligus Mengadu Domba Dan Sebagai Sesama Anak Bangsa Sejak Kapan Ada Narasi Yang Menyebut Arab Sebagai Penjajah Siapa Dan Kau Mana Yang Pertama Kali Menyambut Merangkul Dan Memulihkan Para Imigran Termasuk Bani Alawi Dari Yaman Yang Saat Itu Mengklaim Sebagai Anak Cucu Nabi Siapa Lagi Kalau Bukan Para Kiai Dan Ulama Dari Nah Datul Ulama Atau Enu Lebih Menggelikan Lagi Dan Bikin Keregetan Habib Senior Yang Memberikan Penjelasan Kepada Mahdi Justru Semakin Ngawur Opini Dan Narasinya Bahkan Menuduh Ada Pihak Yang Tengah Berupaya Mengadu Doba Antara Anak Bangsa Dengan Membuat Fitnah Dan Frinding Sesat Pada Para Habib Alawi Yaman Ini Ini Kan Sekarang Kita Ini Kan Divit Fitnah Katanya Orang Arak Ini Penjajah Padahal Yang Ngejajah Indonesia Kan Belanda Sama Jepang Terdahulu Maksudnya Bisa Dijelaskan Secara Gamblang Peran Arab Sendiri Untuk Indonesia Itu Apa Silahkan Habib Alhamdulillah Wassalamuala Alhamdulillah Sebelumnya Buat para netizen Semuanya Mohon maaf Lahir Batin Kalau Kita Bicara Arab Itu Negeri Penjajah Maka Itu Adalah Pembicaraan Yang Sangat Sangat Dusta Karena Sepanjang Sejarah Kita Kita Tahu Tidak Pernah Ada Negeri Yang Dijajah Oleh Arab Tidak Pernah Ada Negeri Yang Dijajah Oleh Arab Tidak Ada Satu Negeripun Yang Dijajah Oleh Arab Baik Di Masa Lampau Apalagi Di Masa Sekarang Kalau Kemudian Kita Ditanya Apa Peran Arab Untuk Indonesia Negeri Arab Yang Pertama Kali Mengakui Kemerdekaan Indonesia Adalah Palestina Itu Negara Arab Kemudian Itu Yang Baru Aja Kemudian Bagaimana Para Sultan Sultan Yang Ada Di Negeri Kita Termasuk Sultan Apa Namanya Sultan Kalimantan Pontianak Sultan Kubu Sultan Siap Sultan Hasan Udin Banten Sultan Cirebon Ternyata Sultan Semuanya Keturunan Hanap Dan Mereka Menyerahkan Kerajaannya Untuk Indonesia Dan Itu Tidak Dilakukan Oleh Etnis Manapun Di Negeri Kita Jadi Jangan Ngomong Kami Pengkhianat Bahkan Kamilah Yang Ikut Dengan Ikhlas Rido Dengan Keikhlasan Kami Untuk Masuk Ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Padahal Pada Saat Itu Para Habai Berkuasa Jadi Lucu Kalau Kemudian Belakang Dikatakan Kita Penjajah Dan Kita Kenal Juga Ada Pejuang Pejuang Kita Ada Tuanku Imam Bonjol Ada Pangeran Diponegoro Ada Para Pejuang Yang Lain Yang Semuanya Yang Anak Sebutkan Dan Yang Tidak Sebutkan Kebanyakan Mereka Keturunan Arah Yang Berjuang Untuk Memerdekakan Indonesia Bahkan Sampai Terakhir Di Indonesia Satu-satunya Mufti Di Petawi Yaitu Imam Habib Habib Bin Yahya Itu Keturunan Arab Inti Punya Surat Nikah Itu Gara-gara Habib Osman Bin Yahya Loh Kemudian Umat Islam Bisa Beribadah Dengan Baik Itu Karena Habib Osman Bin Yahya Jadi Jangan Kemudian Antum Menyangka Yang Demikian Kalaupun Kemudian Habib Osman Bin Yahya Mendapatkan Bintang Kehormatan Dari Belanda Itu Bintangnya Ditaruh Di Pantat Sama Beliau Kemarah Dengan Belanda Itu Ditaruh Di Pantat Beneran Dan Itunya Kisah Asri Jadi Coba Antum Pelajari Dulu Yang Bener Bagaimana Kondisi Pada Saat Itu Bahwa Pemerintahan Yang Ada Pemerintahan Penjajah Agar Umat Indonesia Bisa Beribadah Dengan Baik Mesti Ada Muftinya Dan Muftinya Orang Indonesia Salah Satu Yang Dipilih Menjadi Mufti Adalah Al-Imam Habib Osman Bin Yahya Dan Apa Yang Beliau Fatwakan Sampai Hari Ini Dan Sampai Sekarang Buku-buku Yang Beliau Tulis Tentang Pelajaran Keislaman Pun Dipelajari Ulama Betawi Dan Ulama Betawi Sanat Keilmuannya Hampir Seluruhnya Nyambung Bada Al-Imam Habib Osman Bin Yahya Jadi Jangan Sok Taulah Mana Ada Sejarah Habib Osman Bin Yahya Kemudian Membantu Belanda Untuk Nangkepin Umat Islam Gak Ada Kalaupun Ada Itu Hanya Fitnah Dari Antem Antem Semua Data Sejarah Yang Diputar Putar Sebagaimana Dulu Abdullah Bin Sabah Ingin Menghancurkan Seedina Ali Mereka Pura-pura Memuja Seedina Ali Tapi Pada Akhirnya Menghancurkan Seedina Ali Itu Hal Yang Biasalah Hal Yang Biasa Dalam Dunia Politik Politik Hari Ini Kan Ada Orang Yang Iri Sama Habaib Kenapa Karena Habaib Lahir Langsung Darahnya Nyambung Ngomong Nabi Dan Mereka Iri Dengan Itu Dan Itu Bukan Ikhtiar Bukan Belkasab Kami Jadi Habaib Itu Karena Allah Yang Kasih Mutlak Gini Gak Bisa Nyari Gitu Gak Bisa Kejar Gitu Belakangan Ini Katanya Ada Ada Seorang Yang Aku Keturunan Wali Songo Jujur Ada Manggil Nidid Dia Fitnah Habib Usman Murti Bakarta Dijaji Gak Gak Gimana Tanggapan Ancudu Ini Menunjukkan Kebodohan Dia Cucu Cucunya Masih Ada Saudara Saudaranya Masih Ada Santri Santrinya Masih Ada Sanat Keilmuh Masih Ada Dia Dapat Biografinya Dari Mana Dapat Sejarah Dari Belanda Apalagi Dari Google Dari Belanda Dari Wajar Orang Mereka Kitab Yang Dipakai Kita Palsu Kok Apalagi Habar Kita Dipakai Kita Kita Palsu Kan Gitu Ya Gak Gak Aneh Juga Sih Kalau Memang Beliau Pengen Mudakarah Pengen Diskusi Ayo Nanti Nanti Tentuin Kapan Dia Mau Tentuin Kapan Dia Mau Kita Mau Gitu Nanti Kalau Bisa Mahdi Bikin Hotline Habib Asih Nomor Telepon Antum Yang Bukan Nomor Telepon Pribadi Khusus Untuk Live Antum Tarok Di Deskripsi Jadi Bagi Siapa Yang Tidak Yang Ingin Berdiskusi Silahkan Hubungi Nomor Kita Nanti Suruh Masuk Ke Link Kita Agar Lebih Berimbang Ini Memang Sama Antum Habib Agar Antum Mencantumkan Nomor Yang Ada Yang Antum Punya Deskripsi Antum Agar Sekarang Ngomong Hari Ini Kita Ngomong Ngomong Hari Ini Kita Ngomong Ayo Sekarang Yang Mau Naik Nanti Dikira Nantang Beraninya Cuman Was Life Doang Ini Kita Kasih Nomor Nantang Ayo Diskusi Antum Dapat Sumber Dari Mana Credible Nggak Sumber Nantum Gitu Kan Antum Jadi Bahasa Eban Juga Baru Kemarin Kan Sebelum Dia Juga Enggak Kan Makanya Bicara Bicara Tentang Jakarta Dia Bicara Tentang 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 Sebenarnya Yang Perlu Kita Tanya Sekarang Adalah Sejak Kapan Antum Jadi Bahasa Eban Antum Tau Dari Antum Itu Bahasa Eban Sejak Kapan Perlu Perlu Dipertanyakan Dulu Kan Sejak Gap Karena Benar Dari 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 kalau punya masyarakat yang berbeda ngapain ribut ikhtilaf bainana itu biasa kok kalau kita berbeda pendapat itu biasa jangan ribut gitu kan ikhtilaf bainana biasa itu mengklaim diri itu sebagai seorang Durya ya buktikan saja jangan keluar-keluar Durya keluar-keluar Durya keluar-keluar Durya toh tapi buktikan kalau antum memang seorang Durya dengan akhlak yang baik dengan nasab yang benar gitu kan jangan beraninya keluar-keluar teriak-teriak nyalain orang sok paling bener sok paling pintar kan gitu yang lain salah semua jadi yang ngaji yang ngaji kitab nasab cuma nanti doang yang lain nggak pernah ngaji orang sedunia ini bahlur semua Imam Mubidilah yang makomnya masih ada sampai hari ini eh di Yaman masih ada Imam Ahmad bi'al muhajir Allah magamnya masih ada ya tiba-tiba antem katakan palsu jadi orang dari dari rat ribuan tahun yang lalu sampai hari ini menziarai makam palsu kan kurang ajak Iya ini sudah seribu tahun loh juga bukan main-main ini tiba-tiba sesuatu yang mutawatir anak kasih contoh salat salat eh eh apa namanya salat Mataroweh 20 rokaat ini mutawatir bilaf'al mutawatir bilaf'al dari zaman sahabat Sayyidina Umar sampai sekarang ya 20 rokaat di Mekah di Madinan sampai sekarang masih doa itu namanya mutawatir bilaf'al sebagaimana mutawatir bilaf'al yang dilakukan oleh para ahli hadramut para ahli terim para ahli di Yaman para ulama Yaman dan sekitarnya yang mereka terus-menerus menziarai makam Alimah Mubidilah bin Ahmad bin Aisyah dan itu sudah terjadi ribuan seribu tahun lebih Woi dodol ini udah seribu tahun lebih kenapa baru ribut hari ini baru jadi bahasa bahan kemarin sok paling tahu tentang nasab kan kacau saudara-saudara Ruzak Ruzak saudara jadi Nah di itu Mahdi Bibana Mahdi ini karena dia ngebahas-ngebahas ini orang sangkanya pansos jadi mentang-mentang jadi kenal sama orang yang kanya kita pansos itu buat kita lagi nyuarakan kebenaran siapapun itu lawannya ya sekarang gini dalam menyuarakan kebenaran pansos itu penting kalau kita pansos emang ini kenapa sudah tahu kita pansos ente tanggepin ada apa kalau kita pansos ente kenapa sudah tahu pansos ente tanggepin ayo coba kalau memang ente mau adu data adu ilmiah masuk ke sekitar mutakoro sama kita obrol-obrol di kitab apa antum iya di kitab apa dan seterusnya dan seterusnya kami punya kemarjanya semuanya nah antum sekarang sebutkan marjanya di kitab apa di buku apa di yang mengatakan antum itu bahwa antum ini bahas seban gantian sekarang kita balik di buku apa di kitab apa yang mengatakan antum itu bahas seban keturanan pulang keturanan pulang coba ayo sekarang balik deh balik-balikan kita hehehe dari mana antum ada tulisan dimana dari kakek-kakek antum itu tulisannya dimana kemudian ngomong pembuktian kalau itu kakeknya antum itu dengan apa SDN juga hahaha biasa menunjukkan buku nasab yang ada yang ada cap-cap gitu banyak itu yang ada stempel-stempel banyak begitu itu yang dijadikan dari ini iyalah boleh dia menunjukkan buku nasab yang stempelnya banyak segala macam kita mau lihat abad kakek-kakek keturunan dia itu di kitab apa disebutkan masuk ke Indonesia itu ya di kitab apa disebutkan di buku mana diceritakan huti gitu aja sih sederhana aja kalau di kakek-kakek dia dari abad misalnya dari abad ketujuh masuk ke Indonesia kemudian yang menyebutkan baru dari abad ke-11 jangan jangan percaya kan itu yang mereka bikin kalau bukan dari kitab abad ketiga walaupun orangnya ada nggak boleh percaya kuburannya ada nggak boleh percaya karena juga mau melakukan hal yang sama ayo kitalah kita buat metode yang sama seperti yang dilakukan oleh teman-teman intesi imat dan lain-lain kita buat metode yang sama ke inti ke orang-orang yang ngaku-ngaku ini ayo kita buat metode yang sama metode penetapan asap yang sama metode ancur-ancuran seperti yang dilakukan makanya sebuah manahit sebuah manhat sebuah metode itu harus diuji agar dua bit agar kokoh agar sesuai ketika sebuah metode tidak di uji dan tidak dua bit maka metode itu dikatakan batal sebagaimana metode yang dilakukan oleh madudin peleret dan yang lain itu adalah metode-metode yang batil metode-metode yang tidak tepat untuk menghukumi sesuatu kenapa karena mereka menggunakan metode nafsu metode akal metode hasud bukan metode ilmiah jadi kalau mereka mengatakan mereka metode ilmiah ilmiah yang mana yang antum ayo di kitab mana yang menentukan penetapan nasab itu seperti yang antum katakan harus seperti yang antum katakan kalau tidak disebutkan berarti tidak tidak ada di kitab mana di karangan siapa terus sejarah mubarakat itu karangan Fahru Roji disebutkan di kitab mana terus antum basheban basheban disebutkan di kitab mana al-idrisi disebutkan di kitab mana gitu aja kan sederhana kan web kalau kita mau bikin metode mereka tapi kan kita nggak pakai metode itu karena itu metode batal betul 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 kita lagi di malem iya bapaknya kalau nggak mau disenggol jangan nyenggol buru-buru kita jangan nyenggol orang-orang yang kita sayang jangan 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 atau buru sini aja usah kejuangan hantu nggak usah nyenggol-nyenggol kejuangan kabaik lain jangan 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 nyenggol jadi umat Islam sekarang Habib diajarkan untuk tidak memahami waktalafal ulama' bahwa ulama itu berbeda pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i Imam Syafi'i ini gurunya Imam Malik eh Imam Syafi'i ini gurunya Imam Syafi'i tapi Imam Syafi'i dan Imam Malik banyak berbeda pendapat Imam Abu Hanifah juga gurunya daripada para imah tapi dengan para imah yang lain berbeda berbeda dan itu biasa nah sekarang orang ini ketika berbeda pendapat ketika kita nggak sama sama dengan mereka ngamuk mereka ngamuk mereka cacimaki mereka eh masih ngomong kita yang cacimaki cacimaki yang mana nah mereka nyala-nyalain kita bilang lu goblok nggak tahu dalil ngamuk ya memang lu goblok goblok itu bukan cacimaki kan gitu lu dongoh lu nggak ngerti dalil jangan sok tahu jadi kalau 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 mau perma perbeda jangan urusan sama kita berdua jangan-jangan jangan-jangan mimpin bawain ke dalam nggak boleh nggak boleh iya aneh taruh aja ke mobil lebih murid jbbjj jaringan jaringannya aneh apa jaringan untuk ngelektif jaringannya bagus apalagi yang mau dilanjutin bib pembahasan yang tadi bib lucu bib jadi ketika ketika negara anak awalnya kayak lembut bahasanya Masya Allah banget ini bilang ya orang kayaknya baik sebenarnya ada bahkan ketika DMD man di Instagram dengan dengan dia dengan jul-jul ini ada baik-baik ngomong sama dia dia maksudnya cukup lantum jadi ustad cukup lantum jadi seorang pendakwah nggak perlu ngaku-ngaku Habib kalau bukan Habib kan gitu maksudnya seorang pendakwah itu bukannya benung mulia bib ya seorang ustad pendakwah itu gak mulia bener nggak berlulah ngaku-ngaku ngotorin apalagi nyenggol-nyenggol kejuangan HRS HBS yang perlu lah ngapain gitu gimana bib pendapatan tuh bib jadi ada orang sekarang itu bib yang dianggap lembut itu adalah kata-kata yang santai ngomongnya tidak keras akhirnya nggak teriak-teriak itu dianggap lembut padahal ada lembut ada mudahana fitin hati-hati jangan karena alasan kelembutan kemudian inti mudahana fitin inti menjadi orang yang eh apa itu bahasa kita kita kitanya tuh mudahin orang yang pada urusan agama nggak enak ah kan kita orang yang lembut jadi ketika kemungkaran terjadi enak hati itu mudahana fitin bermanis-manis berminyak-minyak ber-ber-ber-berlawanan berlawanan dengan yang hak karena takut dibilang keras berlawanan dengan yang hak karena takut dibilang NKRI gitu dan negara kita ini negara yang berdasarkan hukum dan hukum positif kita harus berdasarkan ketuhanan yang maha esa maka kalau sudah berbicara ketuhanan yang maha esa nilai-nilai ketuhanan itu yang paling utama janganlah jangan mudahana fitin jangan sok sok bijak dengan mengorbankan agamamu inti korbankan agamamu untuk kepentingan duniamu si dina omar suaranya kenceng kok terus nanti mau ngomong si dina omar enggak lembut dengan suara kencengnya si dina omar si dina omar masih masih ngambilin air untuk para janda-janda yang ditikau para perempuan-perempuan yang ditinggal suaminya perang atau janda-janda yang ditinggal mati oleh suaminya diambilin air untuk wudhu dan lain-lain padahal beliau adalah sarang halifah kelembutan itu seperti itu yang dinamakan kelembutan hati yang lembut suara boleh kenceng terus nanti mau ngomong si dina omar enggak lembut ngacoin tuh nah kayak gini kayak gini Beb kayak zaman sekarang ini ngerinya gini Beb mulutnya kayak berkata-kata hati-hatinya bersih Beb ini sangat bahaya Beb yang bahaya itu menurut Anda yang lembut ini mendingan apa adanya betul-betul lebih betul-betul lebih adalah ya mendingan yang lembut dan hatinya bersih Beb mendingan yang kata-kata lembut dan hatinya bersih ya kita nyari yang paling baik kita nyari yang paling baik tapi kan kadang-kadang nggak bisa dalam suatu konteks tertentu nggak bisa seperti itu gitu kadang-kadang kita mesti eh pedas gitu Nabi bersabda dan tidaklah diletakkan arif kelembutan fishe illa zanahu kecuali dia akan membuat sesuatu itu menjadi lebih baik dan tidaklah dilepaskan arif lembutan dari sesuatu kecuali shanahu dia akan membuat sesuatu itu menjadi menjadi lebih buruk gitu ini sabda nabi hadis yang masyur mafumnya begitu nanti kalau dicerita disebutkan audisinya nanti sop harapan-harapan lagi udahlah ke Indonesia-Indonesian aja gitu kan pakai mafumnya adanya ngapa lupa hahaha 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 eh jadi eh kelembutan itu adalah awal dari segalanya tidaklah terjadi jihad kecuali diawali dengan kelembutan tidaklah terjadi hespa kecuali diawali dengan kelembutan tidaklah terjadi dawa kecuali diawali dengan kelembutan tetapi pada level-level tertentu kelembutan ini harus dicabut ya masa lagi tembak-tembakan pakai lembut gitu kalau kita ditembakin musuh masih menggunakan kelembutan ya nggak bisa nah perang konvensional ini tidaklah seberbahaya perang pemikiran sementara hari ini yang terjadi adalah khuswatul fikr perang pemikiran dimana yang dirusak itu adalah konstruksi berpikir umat yang dirusak itu adalah bagaimana cara berpikirnya umat agar umat ini menjadi salah faham sehingga ujung-ujungnya fahamnya menjadi salah ini akan menjadi dolun ngomudilun nah maka di dalam perang pemikiran ini kita harus pandai-pandai dan harus menang tidak boleh kalah berbeda dengan perang konvensional kita dalam perang konvensional ketika kita tertembak mati maka yang terjadi apa kita masuk surga syuk syahid tapi ketika terjadi perang pemikiran kemudian kita kalah yang terjadi apa murtad kita nah ini nggak boleh nah yang terjadi hari ini adalah bagaimana perang pemikiran dimulai dengan anti-arab kemudian anti-habib sekarang udah jelas tuh nyata-nyata bagaimana mereka-mereka yang terkawali dengan anti-arab mulai nyerang kita kalau lihat sih polanya ya kalau lihat polanya ya dimulai dari anti-cadar anti gamis anti pakaian yang berbau-bau Arab anti-imamah kemudian lama-lama sampai kepada anti kepada habib itu kan polanya terus terstruktur sistematis dan masih intinya apa menjauhkan umat dari Arab ketika sudah menjauhkan umat dari Arab menjauhkan umat dari habib kemudian dan akhirnya menjauhkan umat dari bagian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ujungnya menjadi agnostik Habib nah makanya ada namanya penyakit dalam kajian-kajian orang terdahulu ada yang namanya penyakit penyakit pemikiran yang disebut kanker itu ada yang namanya penyakit sebutnya relatifisme Habib relatifisme apa itu relatifisme semua kebelak kebenaran itu bersifat relatif tidak tidak bersifat mutlak makanya yang terjadi pada orang sekarang itu bukannya menerima kebenaran tapi mempertanyakan kebenaran sesuatu yang sudah benar dipertanyakan nah ini 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 sangat berbahaya nah kajian-kajian itu sudah kita kaji dengan imamun alhabib Rizik bin Husad bin Syaf dari tahun-tahun 2010-2009 kan kita sudah dapat kajian itu bahwa hal-hal seperti ini akan terjadi gitu karena nggak nyangka anak-anak bakal nemuin hal yang seperti ini gede lu anak-anaknya berbeda terjadi betul jadi apa yang dikatakan oleh Habib anna 10 tahun yang lalu itu terjadi hari ini jadi kalau kayak kami ini kepada Habib Rizik semakin mengenal Habib Rizik mazadahu Allah hubban wa ta'adziman tidak menambah kami lagi semakin kenal kepada Habib Rizik kecuali tambah cinta dan tambah memuliakan beliau karena apa yang beliau kata kan apa yang beliau kaji eh 10 tahun yang lalu itu terjadi hari ini Bagaimana dimulai dengan eh membenturkan syariat dengan 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 apa namanya dengan budaya itu kan terjadi tuh eh budaya disebutkan dengan syariat ini lama-lama anti-arab kemudian lama-lama menjadi anti-Nabi dan lama-lama jadi agnostik nah itu yang disebut dengan penyakit skeptisisme dia ragu kenapa karena dia selalu mempertanyakan kebenaran eh makanya sedangkan kebenaran itu kenapa di depan mata dia di nggak bisa membedain juga nggak bisa nggak bisa karena karena sudah terdoktrin dengan satu doktrin-doktrinisasi yang dikatakan kebenaran itu bersifat relatif tidak ada kebenaran yang bersifat mutlak tidak ada kebenaran yang bersifat absolut eh Dari Masya Allah kemudian habib-kemudian habib ingin bertanya kepada itu ada yang berbicara kepada informasi nah perbedaan ini kan banyak sekarang ini eh banyak permasalahan ataupun eh perbedaan pendapat diantara kalangan umat jadi apa sih tapi karena bedanya Habib bedanya Sayyid bedanya Syarif apa di antara itu itu sering sama aja Habib sama aja cucu Nabi sama cucu Nabi ya cuma mereka ada yang mencari seperti ini oh katanya kalau keturunan dari 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 warisong itu katanya bukan Habib tapi Sayyid Syarif sepatutnya gimana itu pendapatan bergerak hari bebaslah mereka mau kasih nama Sayyid mau kasih nama Syarif ternyata Syarif Maulana Syarif Maulana siapa namanya Raja dari Pontianak bergelar Syarif dan dia bukan keturunan Wali Songo gelarnya Syarif kemudian di Siak Sayyid dia bukan gelar Wali Songo di Palembang Syarif di juga bukan keturunan Wali Songo gitu jadi jadi hanya tergantung di tempatnya ya karena di Indonesia ini udah ada yang asli Indonesia maka masuk semuanya gitu kan yang ajaran dari Bagdad masuk yang ajaran dari Tarim masuk Indonesia nih maka komodir semuanya dan semuanya bagus hanya belakangan orang-orang yang goblok dan lungu ini sok-sok tahu tentang perkara-perkara yang sudah jelas mereka mau kotak-kotakan intinya sih untuk memisahkan muhib bin dengan habaib untuk membuat Indonesia menjadi retak dan merekalah yang paling bertanggung jawab memecah belah Indonesia agadah habis-habim nah Mbak Habak Masya Allah Jazakim Mbak Ya di dalam kelas segala Masya Allah nah itu kemudian kita bahas teman-teman sekalian itu penting untuk tahu penting untuk tahu jadi jangan hanya memilai ketika ada seorang hati atau seorang pendakwah yang tegas setelah itu kemudian mengatakan waktu itu tidak terluka itu tidak ada ketika ada ketika ada ketika ada ketika ada ketika ada ketika kalau memang seperti itu ya perlu ada ketika baca Habibi kalau kita baca kalau mereka mengaku orang-orang tersawuf ya kalau kita baca kitab Al-Hya'ud-Middin kalau baca kitab Al-Hya'ud-Middin silahkan dicek dalam kitab Al-Hya'ud-Middin di dalam Bapak Amr Ma'ruf Amr Ma'ruf Amr Ma'ruf Amr Ma'ruf Amr Bapak Isbah disitu diceritakan ada seorang ulama seorang ulama dia biasa khaluat di rumahnya di tempat ibadah beliau di gunung begitu dia masuk ke kota dia ngeliat ada anak-anak muda lagi main gitar main-main gitar lah kalau sekarang musik-main musik gitu ternyata anak-anak muda ini adalah anak buahnya Sultan anak buahnya Raja Bim anak buahnya Raja itu digebukin sama itu ulama tanpa ngomong itu mungkin abisya-bisya kabur ke Raja dikejar ke Raja itu mulai dicerit dalam kitab Al-Hya'ud-Middin dalam Bapak Isbah di tempat tadi tempat terhajar rajanya tanya siapa yang nyuruh ente Hizma siapa yang nyuruh ente Hizma siapa yang nyuruh ente Amr Ma'ruf Amr Ma'ruf Amr Munkar ini anak buah anak kata rajanya siapa yang nyuruh ente Allah yang nyuruh anak Isbah dan ketika anak Amr Ma'ruf Amr Munkar anak saya nggak perlu izin daripada Sultan subhanallah nggak pakai ngomong itu langsung dikepuk itu mau ngomong terakhir ya langsung dikepuk itu di dalam kitab Al-Hya'ud-Middin yang katanya menjadi kita perujukan mereka tentang kelembutan dia kata ya boleh dibuka aja buka bareng-bareng di kalau nggak salah di itu justru Amr Ma'ruf Amr Ma'ruf 23 bawah lalu panah lama nggak buka juga tapi jelas itu disitu begitu dan bolehlah kita lihat bareng-bareng makanan ada PDFnya itu kalau mereka nggak percaya kita buka lewat handphone aja langsung bisa begitu Bapak Isarok begitu jadi jadi apa yang kita katakan tuh bukannya kita tahu berbicara tanpa dasar inti yang ngomongnya berdasarkan hawa nafsu inti inti yang dongok goblok tapi Banyak tingkah